Terima kasih. 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 soal ibu saya mudah sekali air mata saya meleleh dia cerita mengapa dia menjadi pematung sebelumnya dia pegawai negeri canun potongannya seperti kaposek gitu gabah gitu rambutnya cepat gitu perkasa gitu kalau orang belum kenal dikira kaposek apa kapolresnya kira-kira gitu kalau dia cerita mengapa saya jadi pematung dia pegawai negeri keluar masuk asri STSRI asri setelah lulus dia bingung merasa nggak yakin apa betul saya menjadi pematung ibunya paham tentang kebingungannya dan kemudian ibunya mengatakan kling kayak ono kayu jati eh kayu sona klik dibelikan ibunya sebatang kayu sona klik yang dipotong menjadi berpotong-potong dan saya membaca tulisan dan cerita dia air mata saya meleleh karena ibunya tidak berkata apa-apa kecuali yang memberi kayu untuk dikerjakan menjadi patung dari pengalaman yang sangat intim dengan ibunya itu itu yang pertama dan yang kedua adalah cerita dia yang juga menyentuh dia paling cemburu dengan perempuan dia mengatakan perempuan itu luar biasa melahirkan punya anak menyusui doanya mustajab lalu saya bisa apa katanya dia berdoa saya ingin juga melahirkan melalui tangan saya dan patung yang ada di ruangan di dalam itu adalah dia katakan anak-anak kandungnya yang lahir dari tangan kreatifnya kekaguman terhadap perempuan ibu dengan cerita sona klik tadi mengagumi perempuan sebagai sosok yang indah dan sempurna kemudian dimensi spiritualnya adalah sembah itu sendiri berjumlah 99 karya ini jumlah yang juga berproses waktu kami telepon-telponan jumlahnya hanya ingin 50 tapi kemudian saya bilang kalau 50 itu nggak nendang kalau meminjam bahasa gaul gitu nggak nendang masa pameran 50 kecil-kecil itu nggak terasa menaklukkan teman-teman bujau dengan 50 kurang terus saya bilang kalau 100 gimana karena waktunya pendek sebetulnya dua hari kemudian dan telepon oke saya berani dalam proses tak menurut saya berhati ada negosiasi bukan negosiasi sebenarnya ada dialog yang kemudian sampai pada kesimpulan 99 patung dengan satu judul dengan tiga model dengan tiga bentuk tapi satu judul ini pameran yang sangat berbeda satu judul dengan 99 karya seorang penari profesional akan ada di dalam Bapak Ibu bisa saksikan nanti atas peran Mas Bambang Pandengron dengan penarinya Mila Rosinta Toto Atmojo terima kasih telah berpartisipasi untuk pameran pada malam hari ini istri dan anak-anak yang sekarang lengkap hadir mengapa menumpang bahagia pertama karena kehadiran teman-teman sekalian yang meramikan pameran pada malam hari ini Mas Joko di Bapak Ia tutupor Mas Farno dan semuanya saya tidak merasa berhak bener untuk berdiri di sini tapi saya ingin memenuhi kepercayaan Mas Bercito dan Mas Farno ada tiga yang pertama dalam pengetahuan yang saya cari kemana-mana itu saya hanya dapat informasi bahwa yang bikin patung tapel atau badannya Adam dulu itu adalah malaikat Israel jadi dipatung dulu bentuknya seperti Israel melihat Tuhan bentuknya kayak apa terus dipatung jadi Adam sama Tuhan terus dipiup tiga kali kepalanya dikasih akal terus dadanya dikasih 4 kali dadanya dikasih hati perutnya dikasih nafsu bawahnya terakhir dikasih syakwah bagaimana Hawa istrinya Adam dicirtakan jadi kalau yang bikin Adam itu fisiknya patungnya adalah Israel Hawa nggak ada wacana yang baru malam hari ini saya tahu bahwa ternyata Hawa yang bikin Mas Bercito kelihatannya punya hak terhadap Hawa karena memang agak beda bikin laki-laki dan perempuan kalau ya saya nggak perlu ceritakan sampai mendalam tapi pokoknya kenapa Israel berhak untuk ngambil nyawa kita karena dialah yang dulu bekerja membuat patung manusia nah Mas Bercito kelihatannya punya hak terhadap nyawa wanita karena dia yang bikin patung wanita-wanita jadi mohon ibu hati-hati sama bapak kalau anda umroh anda naik haji ke Arab Saudi di seluruh Arab Saudi tidak boleh ada patung karena patung dianggap dilarang ada di jeta itu patung onta tapi nggak ada kakinya jadi orang diakoni naik kuyunto bakal kapa yang ngerti karepe unto di Solo, di Seragen, di Magelang, di mana-mana bahwa jangankan bikin patung wanita bersuara saja dianggap haram jadi wong wedokki, wulipe, neson juru kulkas ya dindem nengguno rasa ngomong apa kau bujuhnya kau lagi mentus ke kulkas bahkan sekarang celono nganti njemok sikil nyeson kirain tuh makanya ini pameran luar biasa radikalnya kendil tenan gitu jadi nabi itu pernah ngomong eh kamu jangan menyombong-nyombongkan diri jangan manjang-manjangkan kain dengan sombong maka orang sekarang kakaknya cekak-cekak itu mergokkan nabi ngomong ojong dawak-ndawak ke kakakmu padahal maksudnya kanjeng nabi ini di zaman itu orang kaya pakaiannya bergerai sampai ke bawah kalau orang miskin pakaiannya agak cekak-cekak mergok ngambut gawe jadi segera dihentuk kiki sumbong gitu kain dowo nih ini wong saki mergok teke soya pokok maka tafsirnya yang dilarang bukan sombongnya tapi kainnya jadi kalau ini kita terjemahkan ke kebudayaan Indonesia misalnya ada dua kata eh kamu jangan membusung-busung kan gak ada kalau kan kuya rasa mbak gusi tapi oleh tafsir yang tadi kan disebut ngini kira itu ngini kik haram utawa kamu unjuk gigi melulu sih jadi wong mesem kira itu bergokui unjuk gigi sampai anak cucu sampean sangat diperhatikan oleh para malaikat dan berkanya Allah tenang wey nganti anak cucu sosok beres lah gitu sekolah gampang, rabi gampang, mana gampang tapi turutnya lah jadi saya sangat senang karena ini sangat radikal dalam pandangan yang sekarang penuh penyempitan-penyempitan terus Mas seperti yang Mas Warno bilang tapi Seng Siji isi neng diruakine Mas Burjito kan gitu kan rasa dipatung tenang Seng Siji kuih biarkan satu itu menjadi patung rohani yang dibawa secara abadi di dalam kalbu dan jiwanya Mas Burjito cukup kemampungan orang nah di dalam wajah agama ada namanya nama Tuhan yang keseratus nama Tuhan yang keseratus itu memang jangan di jasadkan jangan di patungkan jangan di apa, jangan di kasat matakan biarkan dia menjadi dinamik tidak perlu diomongkan yang muncul di dalam hati pembacanya begitu di filmkan yang ada dalam hati itu diungkapkan secara adekan yang jadi celek itu jadi filmnya Bungkarno filmnya Sopowai mesti elet bahasia diungkapkan ini nomor 2 saya gak terlalu panjang nomor 3 Mas saya sangat senang karena ini lumayan loh ini RNI Ijen bengi-bengi ini jadi anda ini menciptakan keseimbangan tanpa anda sadari keseimbangan supaya Indonesia ini tidak terlalu hancur setelah bulan Juli jadi sampean termasuk satu diantara sing menjaga keseimbangan kenapa? sekarang sampe lihat capres-capres anda merasa mereka gak ada rohnya betul gak? jadi sing menungso kelangan roh saya ingin dari lo pejabat maksudku orang tua naman budaya itu kan dari lo pilok dari lo pilpres dari lo menteri dari lo sopo-sopo itu kan kelangan rohnya ya Mas Arno orang rohnya yang ngonoki nafsu kuasa nafsu kuasa justru kita melihat patung yang seolah lah mati benda mati itu justru kita akan ketemu roh rohnya tidak disitu rohnya adalah refleksi dari kita ngelihat patung itu yang muncul di dalam diri kita ketiga manusia timbangan keempat manusia yang tidak pakai proses dia langsung ketemu sanggian jadi ini loh waret iling Gustiala ngelih iling Gustiala ngeluk kodong ketok Gustiala keluluk ketok Gustiala seneng hati ini ketemu Gustiala setiap ini ketemu Gustiala bucu mesem ketemu Gustiala bucu mermut opomne ketemu Gustiala jadi Mas Bursita ini nanti akan menghadirkan Tuhan di setiap pipih pipih di setiap sudut di setiap apapun yang ada di patung yang dipamerkan beliau jadi nanti kita insya Allah akan bertemu dengan sanggian dan kita membawa hati kita yang penuh sembah kepadanya kira-kira gitu ya saya mohon izin saya agak berpanjang-panjang karena disuruh berita usia tapi saya tidak akan pernah memberi tausia karena tausia itu adalah wasiat orang yang sedang sadar akan segera meninggal maupun yang tidak kelihatan dari kelombang frekuensi energi yang kasat mata yang tidak kasat mata yang rupa datu maupun yang arupa datu dengan cinta kepada reflektor reflektor dari ketuhanan yang diciptakan oleh Mas Mursito dengan ini secara resmi pameran yang dahsyat 99 sembah yang ini kita buka dengan tepuk tangan bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih canon atas pengantaran indah jangan tau sih ya karena kita pengantaran canon panjang umur pengantian yang harus memberikan ruang kreatifitas bagi seniman dan juga rupa di Yogyakarta terima kasih atas kedatangan kekeluaan Bapak Ani Najib Powiatan Ambil Salah sidening coba lakukan mungkin bisa mengertajikan padaVM Salamat pada Purgito sekarang marcha bersama-sama ... mungkin bisa diawasi Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.